apapun yang lo suka lo ambil udah? supaya lebih unik nih tadi mana speed roll gue tanah tangan disitu kayak artis ya tanah tangannya kayaknya udah latihan dirumah nah jadi gini pertama-tama kita tungguin dulu sampe kering nah yang kedua nih gue bakal dribble kartunya seperti ini just in case lo gak tau dribble itu adalah teknik buat jatuhin kartu satu persatu gue bakal dribble seperti ini tugas lo adalah bilang stop dimana aja kapan penuh lo stop, gue bakal stop ya, bilang stop disini yakin? taruh kartunya sebelah sini kamera udah lihat belum tadi kartunya? apa? tadi kamera udah lihat belum kartunya? belum ambil lagi kartunya kasih atur kamera dan bilang stop dimana aja ya bilang stop dimana aja, siap? stop disini, taruh kartunya sebelah sini kartu lo berarti ada di? 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 tengah-tengah bisa gila gue ya kan? di tengah-tengah tau dari mana ada di tengah-tengah? simpel karena gak ada di atas gak ada di bawah bukan ini kan? ini tadi gue abis main sama orang lain bukan sebenarnya skop tangan lo buka kayak gini oke? pegang kartunya jangan sampai jatuh, jatuh lo bungut nama lo siapa? cinta cinta? dicetikin jari lo itu agak menyedihkan bener lo agak kenceng dong masa gak bisa agak menyedihkan part itu tapi gak apa-apa tapi gue tambahin suaranya sekali lagi sebutin kartu lo apa? A yang A A apa? yang ada tulisannya gitu loh tapi skop keriting ke tempat skop skop lupa kartu paling atas no way ini baru mungkin banget bolong ya? enggak enggak mungkin banget eh sumpah di sini yakin? mau ulang dari pertama atau stay di sini? stay oke taruh kartunya disini tutup boleh tutup gak masalah ya kan? nah abisnya tutup kartunya tuh bakal gue kubur di tengah-tengah just like that ya kan? jangan sampai lupa sama kartunya sampai sini paham? paham ya? ehm pake tangan lo lagi ehm jelas gak di atas jelas gak di bawah kartunya tangan lo buka kayak gini? apa ya? pegang jangan sampai jatuh jatuh lo pungut nama lo siapa? tas ya tas ya? bisa jentikin jadi gak? bisa jentikin jadi ya lo buka kartu paling atas waaaah waaaah tangan-tangannya gak? jangan-jangan duplikat ada kan? hah hah eh 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 ini apa? problemnya itu adalah lo gak pernah tau kapan askopnya itu naik ke atas bener gak? iya kan lo gak pernah tau kan? so here's something stop dimana aja? stop disini? kali ini taruh kartunya disini tapi supaya lebih menarik nih kartunya itu gue hadepin menghadap ke atas tuh ya abis itu baru kita kubur di tengah-tengah adil gak kayak gini? adil kenapa? karena waktu kartunya naik ke atas lo langsung bisa ngeliat tuh ketika lo naruh kartunya itu face up iya kan? kalo kartunya ada di tengah-tengah deck face up jauh lebih fair kenapa fair? karena begitu kartunya naik ke atas tuh lo langsung bisa ngeliat tuh momen hati yang naik yeay kali ini nih kartu askopnya bakal gue hadepin ke atas dan kartu askopnya nih bakal gue kubur di tengah-tengah adil gak cinta? adil dong kenapa adil? karena begitu kartunya naik ke atas lo langsung bisa ngeliat tuh kartunya iya hah? yo legends hari ini kita akan belajar sebuah teknik legendaris di dalam dunia sulap kartu yaitu the pass ya kan? jadi pada dasarnya pada esensinya the pass adalah sebuah teknik untuk mengendalikan kartu penonton tanpa terlihat tangan kita itu lagi motong kartu atau lagi shuffle kartu nah jadi buat kalian yang belum tau buat kalian semua yang baru belajar the pass the pass itu dipertimbangkan sebagai salah satu teknik tersulit di dalam dunia kartu ya kan? ada banyak magician yang pelajarin mendalami the pass ada juga magician yang menghindari teknik the pass dan biar gue jelasin argumennya mereka ya nah jadi gini argumennya mereka adalah seperti ini aduh ngapain sih gue ribet-ribet belajar the pass ya kan? lo cuma pengen kontrol kartu ke atas kan? supaya bisa lo top shot kan? supaya bisa lo double lift kan? aduh gak usah ribet-ribet pak nih liat nih ya queen ke tempat nih kartu penonton nih ya gue taruh tengah-tengah gue tinggal potong sekali dua kali queen ke tempat naik ke atas bisa lo top shot bisa lo double lift kurang happy apa hidup? bener gak salah ya atau ada juga yang bilang kayak gini aduh ribet banget the pass belajarnya susah bertahun-tahun ya kan? nih ya lo pengen kartu penonton ada di atas kan? 9 scopes gue taruh tengah-tengah nih buat gue mah gue cuma sekali rebound shuffle doang tuh 9 scopes kartu penonton gue buat naik ke atas lagi-lagi gak salah argumennya tapi inget kata kunci dari kenapa kita mempelajari the pass adalah kita gak pengen keliatan kayak kita lagi ngapa-ngapain kita pengen penonton dengan jelas bisa ngeliat kartu dia ada di tengah-tengah ya kan? dan kita keliatan cuma kayak lagi ngerapin kartu doang dan kartu penonton tetap naik ke paling atas ya kan? terkadang ketika kita lagi main sulap shuffle itu bisa jadi tidak menguntungkan buat kita ya aduh dan biar gue jelasin nih jadi misalnya gini kalo lu lagi main sulap sama orang yang smart nih bisa jadi penonton yang smart berpikir kayak gini oh kartu penonton ya kartu gue di shuffle nih sama pesulapnya nih ya kan? misalnya kan di shuffle sama pesulapnya dan dipotong-potong nih ya kan? dan itu kartu naik ke atas kalo penonton lu pintar bisa jadi dia berpikir seperti ini well tadi kan lu shuffle kartunya ya bisa jadi nih ada chance 1 banding 52 itu kartu gak sengaja lu shuffle ke atas boleh gak penonton berpikir seperti itu? boleh! itulah sebabnya kenapa kita mempelajari teknik lepas nah jadi kalo kalian pengen mempelajari bagaimana caranya kartu penonton ada di tengah-tengah dan kita gak perlu ngapa-ngapain kartunya udah naik ke atas tonton video ini sampe abis disini aja yo Legends sebelum kita lanjutin konten kita gue pengen ajak kalian semua untuk unboxing bareng-bareng produk terbaru dari Brika ya kan? 3 2 kita unboxingnya pake sulap 1 yoi gak? unboxingnya pake magic ya kan? ini adalah Brika B Pro 5 Alpha Edition Mark 3s ya kan? ayo kita liat isi dalemnya nah jadi begitu kalian beli nih kalian langsung dapet waterproof case yang bisa tahan sampe kedalaman 40 meter nah buat kalian semua yang penasaran kita dapet aksesoris apa aja sih bang ya kan? nah jadi kalian akan mendapatkan 1 buah remote yang berfungsi untuk mengendalikan kameranya dari jarak jauh dan yang kedua kalian akan mendapatkan 1 buah external microphone nah cuman itu kalian juga akan mendapatkan banyak lagi aksesoris yang lain dan ini semua adalah aksesoris yang kepake untuk membantu memounting kamera kalian dimanapun kalian mau nah jadi produk ini memiliki resolusi foto 24MP dengan sensor Sony Exmor R produk ini juga memiliki 2 LCD 0,5 inch monochrome LCD depan dan 2 inch TFT LCD belakang untuk memudahkan penggunaan video dan foto untuk melihat hasil rekaman nah fiturnya juga sudah lengkap seperti video recording foto recording slow motion foto burst dan masih banyak lagi nah produk ini datang dalam 2 warna yang pertama itu adalah warna hitam seperti yang punya gua dan yang kedua itu adalah warna abu-abu nah biar gua jelasin perbedaannya yang warna hitam itu punya yang namanya electronic image stabilization artinya apa? artinya kalo kalian ngambil gambar dengan produk yang berwarna hitam ini nih ya gambarnya itu gak goyang-goyang karena ada image stabilization di dalamnya yang grey ya yang warna abu-abu itu punya white lens nah jadi buat kalian semua yang bertanya-tanya jadi bang gua mesti ngambil yang hitam atau yang abu-abu? nah ini semua bergantung dari ini kebutuhan kalian masing-masing oke jadi biar gua kasihkan ke kalian semua hasil rekaman dengan menggunakan produk ini disini berika gua gunakan sebagai deskamp untuk mobil gua dan kalian bisa lihat electronic image stabilizationnya bekerja dengan baik menghasilkan gambar yang sangat mulus sedangkan di klip yang satu ini gua menggunakan kamera digital biasa yang tidak memiliki electronic image stabilization dan kalian bisa melihat bagaimana getaran dari mesin mobil gua mempengaruhi gambar yang dihasilkan berika juga memberikan jaminan after sales service yang sudah terpercaya sejak tahun 1995 pokoknya kalau kalian butuh produk berkualitas seperti ini gua bakal taruh link di bawah di description anyway ayo kita lanjutin konten kita the pass adalah sebuah gerakan yang terjadi dalam kurun waktu 1 detik tapi jangan anggap remeh karena dalam 1 detik itu banyak yang terjadi kamera ambil dari belakang perhatikan baik-baik gua harap kalian semua udah punya kartu yang udah kalian karetin atau udah kalian lakban seperti ini langkah pertama kita ya langkah pertama kita adalah kita harus punya brake di atas kartu penonton ya jadi itu langkah pertama kita tuh abis itu tangan yang kiri nih atau tangan yang bebas akan nyamperin kartunya dari atas seperti ini kita akan pegang kartunya seperti ini 4 jari di depan jempol ada di belakang seperti ini dan karena sekarang semua fondasnya dipegang sama tangan sebelah sini kelingking gua bakal masukin ke dalam brake yang udah ada ya jadi kelingking gua itu bakal masuk lebih dalam lagi ke brake yang udah ada ya nah jadi gua ulang sekali lagi ya pertama brake dulu di atas kartu penonton abis itu tangan ini nyamperin dari atas jempol ada di belakang begitu fondasnya udah siap nih kelingking bakal masuk lebih dalam lagi ke dalam brake yang udah ada ya nah gerakan ini bakal gua pecah jadi 2 bagian perhatikan baik-baik ini yang perlu kalian lakukan tangan yang bawah nih tangan yang megang kartu nih bakal nge-flip kartu yang atas ini kan ada 2 porsi nih bakal nge-flip porsi yang atas 90 derajat dari posisi horizontal ke posisi vertikal perhatikan baik-baik kelingking yang akan bekerja untuk ngedorong kartunya ya begitu gua dorong nih ya posisinya itu bakal seperti ini ya kan perhatikan baik-baik dari depan ya posisinya itu adalah seperti ini ya gua ulang sekali lagi dari depan anglenya dari sini nih telunjuk ada di depan ingat ya telunjuk kalau tidak ada di depan gerakan ini gak akan berhasil telunjuk ada di depan 2 jari di samping kelingking mulai tendang begitu kelingking mulai tendang nih yang akan terjadi adalah kartu itu naik dari posisi horizontal ke posisi vertikal perhatikan baik-baik tangan yang kosong nih bakal nyamperin dari atas ya and then tangan yang kosong ini nih bakal ngangkat kartunya tapi bukan ngangkat gini ya bakal putar kartunya bakal pivot kartunya ya seperti ini ini kayak daun pintu kayak daun jendela right abis itu tangan ini bakal bawa kartunya ke posisi paling bawah ya kan pada dasarnya depas itu adalah proses pertukaran 2 paket ini ya jadi sekali lagi brake dulu 4 jari di depan jempol di belakang kelingking masuk ke dalam brake yang udah ada right kelingking bakal tendang paket yang atas tangan ini bakal nyamperin seperti ini angkat ingat ya bukan angkat seperti ini tapi angkatnya itu seperti daun pintu ada engselnya right nah begitu dia udah keangkat nih kartu ini bakal masuk ke posisi paling bawah just like that tips depas nomor 1 jangan ragu untuk mengurangi jumlah kartu kalian di dalam latihan kalian nah sekarang kita masuk ke fase kedua dari pelajaran depas kita kalau tadi kalian perhatiin gua ngajarin depas dengan cara gua pecah jadi dua adegan ya kan kenyataannya depas tidak terjadi seperti itu kenyataannya depas itu terjadi seperti ini perhatikan baik-baik satu pak kartu di tangan gua tangan ini nyamperin and then yang akan terjadi adalah kedua tangan ini tidak pernah terpisah ya jadi semua gerakan itu terjadi ketika dua tangan ini ketemu di tengah-tengah kamera ambil dari belakang biar gua kasih lihat ke kalian semua nah jadi yang terjadi seperti ini nih brake udah ada right tangan yang kosong nyamperin dari atas begitu tangan yang kosong udah nyamperin dari atas nih kelingking bakal masuk lebih dalam and then semuanya terjadi dalam satu gerakan just like that ya ya jadi pada dasarnya kartu yang ada di atas pindah ke paling bawah ini sedikit tips ya buat kalian semua supaya kalian semua gampang ingetnya dua tangan ada dua tangan yang terlibat ya kan tangan yang bawah nih tangan yang megang kartu seperti ini nih akan mengendalikan section yang atas tangan yang pegang kartunya dari atas akan mengendalikan section kartu yang bawah ya ingetinnya seperti itu sekali lagi dari depan kali ini ya dari depan ya ada brake dulu tangan nyamperin kelingking masuk lebih dalam gua tau kamera gak bisa ngeliat tapi sekarang kelingking masuk lebih dalam disini gua bakal tendang kartunya dan gua minta kalian semua perhatiin nih bagaimana telunjuk gua ngejaga fondasi kartunya ya ini gua pinggirin dulu telunjuk gua ngejaga fondasi kartunya jadi dia gak mungkin jatoh ya kan nah itu kenapa tadi gua bilang kan telunjuk itu harus ada di depan ya jadi gua ulang saya lagi nih ya dari sini telunjuk ada di depan gua kick abis itu jari ini nih ikut ngebantu tuh ikut ngebantu supaya kartunya itu bisa ngangkat and then kartu yang atas nih gua pindahin ke bawah just like that perlu kalian ketahui kalo depas bukanlah teknik yang kalian bisa kuasai dalam waktu satu hari butuh bertahun-tahun untuk menguasai depas yang sempurna sambil kalian pelajari gimana kalo gua share ke kalian semua beberapa teknik depas yang cocok bagi pemula disini aja gua pengen sharing ke kalian semua satu variasi sederhana kameramen bantu gua gua bakal dribble kartunya seperti ini lu bisa ngeliat bagaimana kartunya jatoh satu persatu dari jempol gua tugas lu adalah bilang stop dimana aja sampe sini paham? paham ya? bilang stop dimana aja? stop disini yakin? yakin kartu lu hari ini adalah kartu kingscope ingetin kartunya jangan sampe lupa kartu ini bakal gua taruh di tengah-tengah dan lu harus inget gua sama sekali gak tau ada dimana kartu kingscopenya right? tapi kalo gua jentikin jari gua kayak gini nih kartu kingscopenya naik ke paling atas just like that ya kan? dan gua bakal ajarin ke kalian semua gimana cara ngelakuin variasi sederhana ini sesaat lagi disini aja teknik ini cocok banget buat kalian semua yang baru belajar tentang depas kamera ke belakang gua gua bakal tunjukin ke kalian semua mekanik dasarnya nah jadi gini pada dasarnya lu akan meminta penonton lu untuk memilih satu kartu right? lu boleh minta dengan cara seperti ini tapi gua lebih prefer gua lebih suka kalo lu pake cara dribble seperti ini nah buat kalian semua yang baru belajar tentang dribble biar gua jelasin sedikit dribble itu tekniknya seperti apa 3 jari di depan seperti ini klinking jari manis jari tengah jempol di belakang telunjuk di atas telunjuk bakal menekan kartunya sedikit seperti ini and then lu bakal melepasin kartunya satu persatu lewat jempol lu nah tapi ketika kartunya jatuh nih tangan satu lagi bakal standby di bawah buat nangkep setiap lembar dari kartunya pada dasarnya ini yang kita kenal dengan dribble di dalam dunia sulap nah kita akan menggunakan dribble ini untuk meminta penonton memilih satu kartu nah jadi caranya gimana? caranya adalah lu minta penonton untuk bilang stop dimana aja bilang stop dimana aja stop! misalnya penonton stop disini kartu kita hari ini adalah kartu 6 keriting kita bakal pake kartu 6 keriting yang akan terjadi adalah lu akan pake kartu ini nih tumpukan sebelah sini buat ngebalik kartu 6 keritingnya menghadap ke bawah dan lu akan kubur kartu 6 keritingnya di tengah-tengah nah tapi ketika lu kubur kartu 6 keritingnya di tengah-tengah lu akan mengubur kartu itu dengan cara yang sangat spesifik nah jadi caranya kayak gini nih lu akan mulai ngejatuhin kartunya tapi lu bakal ngejatuhin kartunya itu di paling belakang dulu nah jadi ketika lu jatuhin kartunya di belakang dan lu terusin dengan sisa kartunya yang akan terjadi adalah bakal ada separasi nih keliatan gak tuh di kartu win hati ini nih kalau jempol lu nyamperin dari belakang nih dan ngangkat kartunya seperti ini percaya gak percaya ya sekarang lu bakal punya break tepat di atas kartu pilihan penonton nah jadi ini kalau gua angkat nih ini pasti kartu 6 keritingnya yang tadi ya keliatan ya kali ini gua bakal ajarin sekali lagi gua bakal tunjukin sekali lagi tapi bedanya kartu 6 keriting ini nih bakal menghadap ke atas ya jadi lagi-lagi lu bakal ngejatuhin kartunya dimulai dari belakang and then lu terusin dengan sisa kartunya and then lu bakal angkat and then lu tahan breaknya dengan kelingking just like that right nah ketika lu udah masuk di posisi ini nih ini breaknya disini di atas kartu 6 keriting ketika lu udah masuk di posisi ini pada dasarnya disini lu hanya akan ngelakuin depas biasa nah jadi tangan ini nyamperin dari atas jempol di belakang ya tiga jari di depan and then di bawah telapak tangan gua ini nih semua jari ini nih bakal mencengkram porsi yang atas ya disini pada dasarnya lu bersiap-siap buat ngelakuin depas biasa bedanya adalah lu akan tarik kartunya itu miring nah jadi gini tangan ini megang porsi yang bawah ya tangan yang kosong ini megang porsi yang bawah ketika lu tarik miring nih lu akan tarik kartunya seperti ini kata-kata yang akan lu gunakan adalah gua gak tau lu kartu 6 keritingnya ada dimana bam bam ngelepasin sedikit-sedikit kartunya tuh ya dan begitu lu udah selesai otomatis kartu 6 keritingnya bakal naik ke atas dan lu udah selesai dengan kartu kontrol lu ya jadi sekali lagi kartu 6 keriting mulai kuburnya dari belakang and then terusin dengan sisa kartunya ambil break lu rapiin semua kartunya begitu tangan ini nyamperin dari atas nih tangan ini dibawah bersiap-siap untuk ngelakuin depas right bagaimana cengkramannya makin dalam and then lu bakal tarik miring kartunya begitu lu tarik miring kartunya nih lu bakal ngomong gua bahkan gak tau ada dimana kartu 6 keritingnya ya bam begitu lu selesai kartu 6 keriting kartu belakang penonton udah naik ke paling atas tips depas kedua kalo kalian semua merasa depas kalian masih lambat jangan ragu untuk gunakan kartu B kartu B akan membuat depas kalian jauh lebih tersamar biasanya depas kita gunakan sebagai salah satu bentuk kartu kontrol tapi depas juga bisa digunakan sebagai color change caranya gimana caranya gampang biasanya kan kalian pegang face down kalian tinggal ganti jadi face up kalian lakuin depas kalian dapet color change depas biasanya digunakan sebagai pembatal potongan ya jadi untuk meng cancel sebuah potongan jadi biar gua kasih contoh nih misalnya nih satu pak kartu right gua bakal asumsi kartu paling atas adalah kartu 9 skop misalnya kalo kartu ini gua potong otomatis si 9 skop ini bakal ada di tengah-tengah nah biasanya disini magician menggunakan teknik depas untuk ngebawa kartu 9 skopnya naik ke paling atas nah tapi depas juga bisa digunakan untuk meng cancel sebuah potongan sebelum potongan itu terjadi ya kan tadi lu barusan liat 9 skopnya gua potong ke tengah-tengah kenyataannya adalah 9 skopnya masih ada di atas nah gimana cara kerjanya kamera ke belakang ya untuk yang satu ini lu harus lumayan lancar dalam ngelakuin depas perhatikan baik-baik logikanya adalah kalo misalnya gua potong kartu yang akan terjadi adalah 9 skop lu taro ke meja right kartu yang ada 9 skopnya lu taro ke meja dan lu timpan dengan separuh kartu yang lain mengakibatkan si 9 skop ini ada di tengah-tengah nah tapi yang terjadi barusan adalah gua ngelakuin depas dulu sebelum gua potong kartunya nah jadi gimana ya kan ini gua buka aja biar kalian bisa ngeliat disini gua bakal potong kartunya gua bakal sebelum gua potong gua bakal ngepas jadi begitu gua pass 9 skopnya udah ada di tengah-tengah gua tetep tahan breaknya tapi gua gak putus nih liat ya tuh ini aslinya porsi yang bawah dan gua lanjutin dengan 9 skop kembali ke atas sekarang kita bahas kesalahan yang paling sering terjadi ketika ngelakuin depas dan untuk itu kita akan gunakan bicycle purple back jadi kesalahan pertama yang gua paling sering temuin adalah friction friction artinya gesekan nah jadi gini ketika kalian semua ngelakuin depas nih 2 paket kartu yang saling bertukar posisi ini nih tidak boleh saling bersentuhan kalau dia bersentuhan otomatis akan ada gesekan ketika dia saling bergesek itu otomatis berarti depas kalian itu bakal melambat dan bakal bersuara ya kan jadi disini biar gua kasihat ke kalian semua ya misalnya gua bakal ambil 1 kartu as hati ya kan perhatikan baik-baik kartu as hatinya ketika gua ngelakuin depas nih 2 paket kartu ini tidak akan saling bersentuhan ya jadi gua bakal rapiin dulu kartunya and then watch very closely ya kan lihat gak gak ada suara dan kartu asatnya tetep naik ke atas ya kan jadi inget pelajaran pertama kita hindari friction atau gesekan di dalam depas kalian salahan berikutnya yang lumayan umum adalah overpass nah jadi biar gua jelasin ke kalian semua kalau kita ngelakuin depas biasanya yang terjadi adalah depas itu akan terjadi di dalam ruang lingkup tangan jadi gua kasih contoh ya kartu gua tutup breaknya udah ada and then gua ngelakuin depas ketika depas itu terjadi segala pergerakan kartunya itu tersembunyi di dalam telapak tangan gua nah overpass adalah ketika lu tendang kartunya ketika lu betot kartunya nih kartu yang atas itu ngelebihin telapak tangan lu ya jadi lu harus menghindari overpass oke satu tips terakhir dari gua buat kalian semua yang pengen serius mendalami depas pertimbangkan untuk menggunakan kartu berukuran bridge size nah buat kalian semua yang gak tau bang apalagi tuh bang kartu bridge size nah jadi kartu bridge size adalah kartu yang sedikit lebih kecil daripada kartu poker size ya kan nah kartu poker size just in case kalian belum sadar adalah kartu yang biasanya kalian beli di Tokopedia gua atau di Shopee gua ya kan nah dan jangan lupa ya kan setiap pembelian bicycle tali hobi dan aviator di ringko official shop mendapatkan bonus masterclass ya kan balik lagi ke pelajaran kita kartu bridge size ya adalah kartu yang sedikit lebih kecil daripada kartu bicycle biasa dan bahannya itu sama enaknya dengan kartu biasa nah jadi artinya apa artinya kartu bridge size ini bisa dibuat kipas enak untuk di faro dan punya dimensi yang lebih kecil jadi contoh misalnya nih lu pengen umpetin kartu bridge size jauh lebih enak kenapa? karena dia lebih kecil ya kan dan kalau untuk depas nih karena kartunya sedikit lebih kecil otomatis kita jadi punya manuver yang lebih leluasa ya kan kita jadi punya ruang di tangan kita ya kan jadi biar gua kasih contoh nih satu kartu gua hadapin atas nih ya kartu empat ketempat gua kubur di tengah-tengah hadap atas watch very closely kartu empat ketempatnya naik just like that ya kan bukan sombong pokoknya kalau kalian udah lancar ngelakuin depas dengan kartu bridge size baru kalian naik level ya kan dan dari situ tuh kalian bisa menggunakan kartu bicycle jenis apapun mau itu bicycle orang bicycle hijau bicycle ungu bicycle hitam bicycle silver bicycle turquoise dan itu semua tersedia di rinku official shop dan akan dapat bonus masterclass eksklusif juga dari rinku ya kan yoi ya kan dan kalian kalau butuh kartu bicycle berukuran bridge size seperti biasa gua bakal taruh link dibawah di description dan ada bonus masterclassnya juga ya kan harganya 3M murah meriah main trend tersedia dj